selamat menikmati ini di konten gua kali ini gua bakal nge-review unit-unit X-Taxi jadi nanti gua mau ngasih liat kalian gimana sih perbandingan X-Taxi mulai dari Taksi Express dan Bluebird dua brand ini nih, dua brand unggulan yang ada di Indonesia untuk bagian taksinya dia itu jadi ngejual taksi-taksi yang mereka udah pake buat beroperasional nanti gua bakal coba datengin salah satu pool mereka yang ada di Jakarta kayaknya sih hari ini gua bakal mulai dulu di bagian Taksi Express jadi nanti kalian bisa liat sendiri perbedaannya mulai dari interior, eksterior nanti gua bakal cek juga di bagian mesinnya tapi sebelum kalian ngikutin gua jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe di Youtube gua biar gua lebih semangat lagi nih buat keliling-liling ngecekin mobil yang ada di Jakarta atau di Indonesia see you nah sekarang gua udah nyampe di salah satu pool Express yang ada di Jakarta buat kali ini gua bakal nge-review unit All New Limo Gen 3 tahun 2013 yang dipunyai sama Express nanti gua bakal nge-review mulai dari interior dan eksteriornya tapi sebelum gua review jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe so, stay tune selamat menikmati 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 nah sekarang gua udah ada di depan unitnya ini di belakang gua ada unit All New Limo Gen 3 tahun 2013 punyanya Express gua bakal ngejelasin secara detail ke kalian mulai dari eksteriornya sampai interiornya tapi kita mulai dulu dari bagian eksteriornya yuk nah ini untuk unit Gen 3 tahun 2013 kita lihat sendiri ya untuk taksi Express itu dia itu ngejualin itu ala kadarnya mulai dari catnya dia masih bawaan Express yaitu warna putih dan untuk platnya pun juga dia masih plat kuning nah sekarang nah sekarang coba kita agak mendekat ke depan kita coba cek ya lampu di bagian sebelah kanan nah kalau untuk bagian lampu di sebelah kanan kalian bisa lihat sendiri mikanya itu udah gak terlalu terang lagi jadi dia sudah mulai memudar karena mobilnya ini mobil bakal pakai untuk beroperasional nah sekarang kita agak ke tengah kita cek bemper bagian depannya ya untuk bemper bagian depannya overall masih oke hanya ada ya lecet-lecet sedikit tapi dia gak ada penyok yang ke dalam yang kayak bekas tabrak gitu sekarang coba kita cek di bagian lampu sebelah kiri kondisi lampu sebelah kiri hampir sama dengan kondisi lampu sebagian sebelah kanan untuk mikanya sama dia sudah mulai menggelap gak terlalu terang lagi tapi overall masih oke dan dia gak pecah sekarang kita beralih agak ke samping ya nah sekarang kita lihat untuk di bagian velgnya untuk bagian velgnya sendiri pun dia masih velg standar atau velg kaleng ya oke untuk bannya pun juga sudah mulai menipis sekarang kita cek di bagian sebelah kanan bodi nah sekarang kita coba mulai cek di bagian lampu sebelah kiri belakang ya ini untuk lampu bagian sebelah kiri belakang untuk lampu bagian belakang mikanya jauh lebih terang dibandingkan untuk mika yang di bagian depan dia masih bening terus kita agak ke samping ya nah untuk unit yang gue review ini di bagian belakangnya sendiri ada bekas penyok ke dalam gitu di sebelah sininya kalian bisa lihat sendiri ya ini ada bekasnya tapi kalau untuk di bagian tengahnya ini overall aman dia nggak ada penyok kayak seperti di bagian sebelah sini sekarang kita cek di bagian lampu sebelah sini ini disini masih ada nemtek limo nya nah kalau untuk bagian lampu sebelah sini dia masih aman masih bening juga nggak kayak yang di depan ini kan dia hampir sama sama yang di sebelah sana cuma disini kayak ada bekas tabrak juga sih tapi nggak terlalu parah sih kayak cuma retak gitu doang nah terus di bagian bawahnya itu ini kayak ada bekas tabrak gitu sih gak tau ini bekas tabrak atau gimana tapi yang pasti ini dia bikin catnya agak rusak sih kita ke bodi bagian sampingnya sebelah sini lagi untuk di bodi bagian samping sini aman nggak ada bekas tabrak nggak ada penyok juga yuk yuk ikut lagi nah ini gua bakal ngasih lihat kalian gua bakal buka coba buka pintunya ya disini juga aman ya nggak ada penyok-penyoknya sekarang gua buka oke sekarang gua tutup lagi bantingan masih oke sekarang ikutin lagi agak ke depan ini masih aman sipian juga aman nggak ada retak hanya ada goresan sedikit aja ya wajar lah ya namanya juga mobil yang udah dipakai pasti ada kurang-kurang lecet-lecetnya di bagian sini nah untuk di bagian depannya lagi gua nemuin lagi disini ada bodi penyoknya lagi lumayan agak dalam sih ya dan disini catnya juga agak ngeklet disini agak renggang nih bagian depannya nah itu gua udah ngasih lihat di bagian eksteriornya nanti gua bakal ngasih lihat lagi di bagian interiornya soh Stetun ikutin terus ya nah ini sekarang gua mau coba review di bagian dalamnya gua mau coba dulu nyalahin unitnya ya dia sama harus ngek kopling dulu koplingnya agak dalem banget sih kalau menurut gua ya nah sekarang kita coba review dari bagian sebelah kirinya dulu ya nah untuk di dashboard bagian sebelah kiri dia masih ada airbagnya disininya masih aman sih airbagnya oke gua mau coba tes AC sebelah sini ya ini AC udah gua nyalahin cukup berasa untuk ACnya agak bawah dia seperti sama ini ada tempat buat kalian naro botol minum terus agak bawah lagi nah disini ada lacingnya dan lacingnya masih berfungsi dia gak kendor di bagian sininya oke tutupnya juga gampang rapet gak gampang kebuka selanjutnya lagi ini untuk bagian audionya ini untuk unit yang gua review ini sebenernya unitnya masih aktif jadi dia masih ada plate yang nyangkut disini terus dibawahnya ada audionya ini untuk audionya masih standar audio single din gua sih mau coba nyalahin dulu ya kali aja kita bisa nyalahin oke audio berfungsi gua mau coba gedein oke audio aktif gak kebawah lagi disini ada AC nah untuk hasilnya sama di bagian tengah ini juga masih cukup dingin jadi tombol hazardnya coba aku nyalahin hazardnya masih berfungsi gua matiin lagi turun lagi ke agak bawah ini di bagian pengaturan ACnya disini kalian bisa atur kalian mau pakai mode yang di bagian mas aja atau atas dan bawah ini untuk ACnya juga ini untuk prion ACnya bisa kalian kecilin bisa kalian gedein bawahnya lagi disini ada tombol lighter disini masih berfungsi dan untuk driver disini di naruh ini buat ngecharger kayaknya terus bawah lagi untuk transmisinya seperti biasa dia masih manual masih oper-oper gigi bawah lagi disini ada rem tangan oke kita naik ke atas lagi yuk kita sekarang ke bagian speedometernya ya nah ini untuk bagian speedometer gua mau bahas untuk kilometernya untuk kilometernya sendiri disini kalian tertera kalian bisa lihat sendiri kilometernya itu di angka 200 ribuan oke nah untuk bagian speedometer itu yang ngebedain dari gen 3 dan gen 2 dia speedometernya udah gak di sebelah sini gen 2 tuh speedometernya di sebelah sini tapi untuk gen 3 speedometer di sebelah sini oke ini untuk bagian setirnya gua mau coba cek untuk bagian setir sendiri dia masih aman gak ada lecet-lecetnya gak ada gompang-gompangnya meskipun ini udah lama dipakai untuk beroperasional masih oke gak ada gompang-gompangnya gua mau coba bunyiin klaksonnya ya oke klaksonnya masih aman oke nanti kita beralih ke sebelah sini gua mau cobain power window-nya tapi dia masih standar sih ya gak power window jadi ankle window ini ya gua mau coba buka ya jadi kalian harus muter dulu karena masih ankle window oke kebuka nah kalau untuk mobil operasional taksi itu yang kalian harus tahu jadi mereka itu gak ada kaca filmnya jadi masih terang banget gua mau coba fungsiin sentraloknya sentraloknya udah gak main oke ini untuk bagian depan gua bakal berada ke bagian belakang sebelumnya kita cek di bagian belakang untuk di bagian belakang overall masih sama semua joknya pun masih rapi yang gua lihat disini gak ada bekas robic di bagian atas dan di bagian tempat duduknya jadi coba sekarang kita cek bagian plafonnya ya nah nah untuk bagian plafonnya sendiri dia masih terbilang cukup bersih hanya ada nurat dikit aja jadi masih aman kalian gak kena banyak PR untuk membersihin di bagian plafon atas gua mau coba nyalain lampu sini yuk coba oke oke lampunya masih oke masih main oke review di bagian interior selesai nah ini gua udah coba buka dari kap mesinnya gua bakal kasih lihat kalian kondisi mesinnya untuk dari bunyinya sih kalau menurut gua gak terlalu kasar dia masih cukup halus dan untuk kondisi mesinnya dia hanya kotor sebenernya sih gua gak terlalu ngerti mesin ya saran gua sih kalau emang kalian nanti mau coba ambil unit ekstaksi mau express atau mau brand yang lain seperti bluebird kalian lebih oke bawa mekanik sendiri biar kalian lebih yakin gimana sih kondisi mesinnya gitu nah buat hari ini gua udah ngasih lihat kalian untuk review all new limo gen 3 tahun 2013 punyanya express gua udah ngasih lihat di bagian interior exterior mesinnya pun udah gua kasih lihat buat hari ini gua rasa cukup untuk review-reviewnya besok gua bakal lanjut lagi nge-review all new limo tahun 2013 tapi gua gak di express lagi besok gua bakal ada di pulbu berjakarta so stay tune terus ikutin terus video gue see you pulang gua halo ke jangan lupa pencet tombol like komis caka nanti lang tabon hai 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 selamat datang kembali youtube channel seperti ini di channel gue ketemu lagi sama gue buat kali ini gua mau tempatin janji ke kalian dan kemarin gua bakal bikin video perbedaan antara limo gen 3 di express sama yang di bluebird kemarin gua udah bikin yang di express untuk hari pertamanya buat kalian yang lupa kalian bisa langsung cek ke video yang sebelumnya Nah sekarang gue udah ada di depan unitnya Ini di belakang gue ada unit All new limo gen 3 tahun 2013 Punyanya Express Nah video sebelumnya itu Gue ngebahas dan gue nge-review Untuk limo unit gen 3 nya di Express Nah untuk kali ini nih hari kedua Gue bakal nge-review limo gen 3 Yang ada di full bluebird Jadi gue udah di dalam showroomnya langsung Mesti ada banyak belihannya Tapi tetep gue mau nge-reviewnya itu di gen 3 nya dulu Baru nanti nge-review unit yang lain Nah nanti gue bakal ngejelasin juga Di bagian interior, exterior, sampe ke mesin-mesinnya Aku juga bakal bahas Nanti kita liat perbedaannya So stay tuned Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe Nah yuk langsung aja kita mulai Buat nge-review unit all new limo Gen 3 tahun 2013 Dari bluebird ya Jadi kalau untuk di bluebird itu bedanya Dengan Express Perbedaannya itu jadi kalau untuk warna satu Kalau di Express kan warna cuma satu aja Yaitu warna putih dari bawaan Express Tapi kalau misalnya untuk di bluebird Kalian nanti bisa pilihan warna Nah contohnya ini kayak ini Ini dia warna hitam Nah ini warna coklat Coklatnya itu agak kemuka-mukaan Nah selain dia warna ini Ada lagi warna lain Itu ada warna merah Terus ada warna silver Sama warna abu-abunya juga Nah sekarang kita lanjut Buat nge-review di bagian luarnya dulu ya Buat kali ini gue mau nge-review Di bagian warna hitamnya aja dulu So ikutin terus Sekarang kita mulai di warna hitam Nah untuk warna hitam Dia itu catnya cat oven Jadi bisa kalian lihat sendiri Untuk catnya sendiri itu Dia masih rapi banget Nah terus sekarang kita beralih Ke agak bagian bawah Untuk di bagian depannya itu Untuk di bagian grill depan Dia ada warna beda nih Di sini nih Ada warna silvernya Jadi grillnya itu di warna silver Kayak gini Jadi ada variasi warnanya Terus sekarang Kita coba cek di bagian bawahnya lagi Nah ini untuk di bagian memper bawahnya Dia masih oke banget Masih mulus Dia gak ada penyok Gak ada bekas sabrak Nah plusnya lagi Kalau misalnya untuk di bluebird Perbedaannya dengan di express Kalau di bluebird itu Dia ngejual dengan plat yang sudah hitam Atau siap pakai Tapi kalau misalnya untuk di express Dia platnya masih kuning Nah yuk sekarang kita coba cek yang lainnya lagi Sekarang kita beralih ke Sebelah bagian kanan unitnya ya Nah kita mulai dari lampu bagian kanan Untuk headlinenya sendiri Kalau misalnya di Taksi express itu kan dia Lumayan gelap ya Nah kalau misalnya Untuk di bluebird ini Menurut gue ini lumayan Masih bagus Masih agak bening Gak segelap taksi express yang kemarin Kita review Kayaknya sini dia udah dipoles ulang Terus sekarang kita coba Agak cek ke bodi bagian kanannya Nah untuk Bannya sendiri Sama Untuk velgnya Dia masih velg standar Atau yang kaleng kayak gini nih Tapi kalau untuk kondisi bannya Jauh lebih tebal Dibandingkan taksi yang di express Oke Terus kita naik lagi Nah kita cek di bagian spionnya Nah kita cek di bagian spionnya Untuk bagian spionnya sendiri Ini masih mulus banget Dia gak ada lecet Karena kan dia ada cet ulang ya Dan cetnya itu juga cet oven Jadi bagus banget Dia masih mulus Gak ada lecet sama sekali Terus kita lihat di bagian pintu Depan sebelah kanan Ini yang untuk bagian pintunya Gue mau coba buka Nah sampai kesininya pun Juga dia masih bagus banget Rapi Coba gue tutup ya Nah bantingannya juga masih enak banget Sekarang kita coba cek di bagian belakangnya Nah ini untuk bagian lampu belakangnya Ini bagasinya agak kebuka Coba gue mau rapetin sedikit Nanti gue mau lihat bagasinya juga Ini untuk bagian lampu belakang Bisa dilihat sendiri Ini masih mulus banget Dan masih terang banget Dan gak ada lecet Gak ada retak juga Gak ada bekas tabrak juga sih Kalau menurut gue Sampai ke bawah-bawahnya pun Sih oke banget Mulus Nah ini untuk di bagian belakangnya Coba kita cek di bagian bawahnya Untuk bener bagian belakang bawah ini masih overall aman Dia gak ada bekas lecet Ada Ini cuman ada kayak getah dikit aja sih kayaknya Terus gue mau coba buka bagasinya Nah ini untuk bagasinya sendiri Ukurannya cukup luas Kemarin di Express gue lupa nge-review bagian bagasinya Tapi overall sih harusnya sama kayak gini juga Luasnya Nah dan kalau untuk di gen 3 Atau all new limo Dia untuk di bagian bagasi sini Sudah ada alasnya lagi Kalau untuk di gen 2 Dia gak ada tutupnya kayak gini Ini gak ada alasnya Oke Next kita pindah ke lampu bagian sini Ini untuk bagian lampunya lagi Di sebelah kiri Masih aman banget Masih oke Sama kayak di sebelah kanan Gak ada lecet ya Gak ada retak juga Agak ke bawah lagi Kita cek damernya Damernya masih oke Di bagian sininya pun juga masih rapet Dia gak renggang Sekarang kita cek untuk bagian bodi sebelah Ini untuk bodi mobil bagian kirinya Nah oke banget Sih aman Sekarang kita coba cek bagian headlamp yang sebelah kirinya Nah ini untuk headlamp bagian sebelah kiri Lampunya juga masih lumayan bening banget sih Kalau menurut gue ini ya Gak gelap Gak kayak mobil eksaksi ekspres yang kemarin Nah oke untuk bagian eksteriornya Gue udah ngejelasin Nanti gue bakal lanjut lagi ke bagian interior dalamnya Oke stay tune terus Nah ini gue sekarang udah duduk di dalam unitnya Nanti gue bakal nge-review bagian interiornya Gue mau coba nyalahin mesinnya dulu Sekarang ikutin terus ya Jadi kalau untuk yang 3 Mobil imu itu sama Dia harus kejak coplingnya dulu Nah bedanya Kalau misalnya ini yang gue rasa ya Dari perbedaan unit ini Yang di gen 3 Yang di ekspres dan di blubert Untuk coplingnya lebih jauh daleman Yang di ekspres dibanding yang ini Gue sih lebih nyaman nyalahin Yang ini siang Jadi gak terlalu di blubert Sekarang masuk Yuk kameramen masuk Nah jadi gue mau nge-review di bagian depannya Kita mulai dari bagian dashboard depannya dulu Seperti biasa Paling penting gue mau ngecek ACnya dulu Untuk AC ini dingin banget Jauh lebih dingin sebenernya Kalau menurut gue Terus bagian dashboardnya ini masih lebih rapi juga Dia terawat banget Debu aja gak ada Terus ini airbagnya masih aktif Karena masih rapi banget Agak ke bawah Selesai ini ada laci buat naro kalian Naro minum Terus kita mau coba buka sini Oke Aku coba tutup lagi ya Aman Ini gampang ditutup Gampang dibuka Gak kendor Terus agak ketemah yuk Kita review bagian tengahnya Untuk bagian tengahnya Kita mulai dari sini Ini untuk audionya Dia masih single game Masih yang standar Audionya masih aktif Dia dalam kondisi nyala Gue mau coba gedein volumenya Gue mau denger suaranya soalnya Oke untuk audionya menurut gue Ini jauh lebih rapi Dia kayak kelihatan masih baru banget Di audionya Terus untuk AC nya juga Agak ke bawah lagi nih Ini AC nya masih dingin banget Ini gue nyalahin di nomor Coba gue mau kecilin AC nya ya Temur AC nya nomor 1 Ini nomor 1 aja AC nya masih berasa banget loh Terus ini seperti biasa Pengaturan untuk AC nya Kalian bisa ngatur ini mau ke atas Atau atas bawah Ini temperatur Preon nya Terus agak ke bawah lagi Masih sama Ini dia ada lecture disini Gue gak tau ini berfungsi apa enggak Karena gue belum coba Dan gue gak ada alatnya juga Kalau yang kemarin kan dia ada alatnya Terus Ini bagian perseneling nya Sama Dia masih manual Gak ada yang beda Ini di bagian rentangannya Gue mau coba untuk rentangannya Kalau untuk rentangan yang gue rasa sih Ini lebih berat ya Dibandingkan mobil yang ekspres kemarin Terus sekarang yuk Kita coba ke bagian depannya lagi Kita mau cek bagian setir Dan bagian speedometer Nah kita mulai dari bagian speedometer nya dulu Ini speedometer nya Siaman Nah ini gue mau ngasih lihat Untuk kilometernya Kilometernya Gue sih ini masih sama Sama yang di ekspres Di angka 200 ribuan Di Bluebird juga sama Nah info dari orang sini sih Dia kilometer itu Rata-rata di angka 200 ribuan Sampai 350 ribuan sih ya Oke Sekarang kita cek Untuk setirnya Untuk setirnya beda nih Kalau misalnya kemarin kan Dia gak dibungkus Tapi kalau untuk ini Dia dibungkus Mungkin gue gak tau ya Kayaknya sih dalamnya mungkin ada Bokal gompak lah Atau apa Yang pasti tapi ini udah dibungkus Jadi masih kelihatan rapi Dan untuk bungkusnya sendiri pun Dia dijahitnya pun rapi Oke Gue mau coba pencet klakson Laksonya masih aktif Terus Gue mau coba Ke bagian kanannya Ini gue mau coba Operasionalin Untuk jendelanya Masih sama Dia belum power window Dia masih ankle window Gue masih sama Gue masih harus muter dulu Gue mau puter Nah ini gue gak tau kenapa Tapi pas gue puter Di bagian kacanya Dia bunyi kertek-kertek sih ya Tapi gue gak tau ini kenapa Karena gue juga gak terlalu ngerti Tapi ini Menurut gue agak ngeganggu sih ya Ada bunyi kertek-kertek Bukal gue tutup lagi ya Sama pas nutup dan pas buka pun Masih ada bunyi kertek-kertek Gue gak tau itu bunyi apa Sekarang gue mau coba fungsiin Sentraloknya Nah kalau untuk sentralok Beda nih Kalau yang kemarin Dxp sentraloknya Dia udah gak main Tapi ini dia masih main Masih oke Yuk Nanti gue mau coba Bagian belakangnya Kita ke bagian belakang Tolong disut Bagian belakang kamera men Nah ini untuk bagian belakangnya Dia masih sama Overall rapinya juga masih sama Untuk kursinya gak ada yang bolong Coba gak ke bawah lagi Nah Untuk di bagian bawahnya pun juga aman Di bagian kursinya Dia gak ada yang bolong Safety bar pun juga masih rapi Bok kita cek pelafon Nah plusnya lagi nih Bedanya Kalau untuk di xp Kemarin dia masih ada beberapa noda Yang kelihatan jelas Tapi kalau untuk ini Overall dia masih rapi Dia gak ada noda Sini pun gak ada noda Gak ada noda Satu lagi jangan tik lewat Gue mau coba nyalain ini Nyalain ya Oke Sip Gue udah selesai nge-review Di bagian dalemnya Sekarang gue mau coba Buka cup mesinnya Ikutin terus ya Nah Sekarang gue mau nge-review Di bagian mesinnya Dan gue udah ngebuka Cup mesin dari kedua unit ini Yang warna coklat dan warna hitam Gue bakal mulai dari warna coklat dulu Gue bakal ngasih lihat kalian Dari segi mesinnya Nah kalau untuk mesinnya Overall kita lihat sendiri Dia masih bersih banget Terawat Gak kotor Bahkan debu pun gak ada Disini Aman Terus kalau untuk dari bunyi Menurut gue sih Dia gak terlalu kasar Ya malah masih halus Kalau menurut gue Nah terus kalau misalnya Untuk di bagian akinya sendiri Dia ini gak pake aki baru Dia pake aki amarun Tapi yang second Tapi setau gue Kalau disini itu Akinya sudah aki Dia sortir Jadi buat kalian yang mau langsung Bawa keluar kota pun Masih oke Nah sekarang gue mau ngasih lihat Ke mobil yang satunya lagi Nah ini untuk kondisi mesin Mobil yang warna hitamnya Sekarang kita coba cek Kondisi mesin sama Dia bunyinya juga gak kasar Dan kondisi mesin terawat Ya bersih Terus Untuk di bagian Akinya pun juga sama Dia pake aki amarun Dan ini akinya gak baru Oke Untuk kelengkapan yang ada di mesin Seperti tutup wiper Radiator Semuanya itu masih aman Gak ada yang hilang Gak ada yang kurang So jadi aman banget Tapi kalau misalnya untuk saran gue Kalau misalnya Kalian mau beli produk ekstaksi Kayak gini nih unit-unit ekstaksi Mau yang di ekspres Atau yang mau di bluebird Tetap saran gue Kalian harus bawa mekanik Lili luar Nah gue udah selesai ini Untuk membahas unit-unit Yang ada di ekspres Dan di bluebird Kalian jadi bisa ngambil Kesimpulan sendiri Untuk unit-unitnya Nah ini gue mau ngasih tau Bocoran harga-harganya Kalau untuk unit yang ada di ekspres Kalian bisa mendapatkan unit Dengan harga 60 jutaan Tapi dengan keadaan Cet masih warna putih Lat masih kuning Dan keadarnya itu ala keadarnya Nah kalau untuk yang di bluebird Kalian bisa mendapatkan unit Dengan harga 70 jutaan Cetnya sudah bisa pilih warna Plat sudah hitam Dan keadaan bisa kalian nilai sendiri Nah segeran aja video gue Untuk di konten gue yang kali ini Next mau gue bikinin video apa Komen dulu di bagian komennya Tapi jangan lupa di subscribe Like dan komen Halo ke Halo ke Dengan noppa Pencet Tombol Like Comment Takat Nanti lah Bye 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 Heya Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama gue Dan tindang 9 project Kali ini gue lagi ada di salah satu pool Bluebird yang ada di Jakarta Nah nanti gue mau ngebahas nih Unit alpard tahun 2014 Yang ada di bluebird Dan nanti gue juga bakal ngebahas lagi Untuk unit yang ada di ekspres Dan ini juga sama Sama-sama alpard Nanti gue mau nge-review Mulai dari bagian interiornya Terus ke bagian eksternya Dan ke bagian mesin-mesinnya Bakal gue kasih lihat ke kalian semuanya Tapi sebelum gue mulai Kalian jangan lupa Klik tombol subscribe Like dan komen So Yuk kita mulai Oke sekarang gue udah diri Di depan unitnya Ini unit yang mau gue bahas Unit alpard tahun 2014 X bluebird Nanti gue mau mulai dulu Dari bagian eksternya Yuk kita mulai Oke sekarang kita mulai aja Ini depan gue udah ada unit alpard 2014 X bluebird Gue mau nge-review Untuk bagian luarnya dulu Yuk Kita mulai Nah ini untuk di bagian depannya sendiri Kalian bisa lihat sendiri Untuk kualitas catnya Overall untuk di bagian depan Catnya masih rapi banget Masih bagus Nah kita mulai dari bagian lampu Di sebelah kanan Ini untuk headlamp di sebelah kanan Untuk bagian lampu headlamp sendiri Masih cukup bening Masih cukup bagus Kalau kalian lihat di bawah sedikit Itu ada fog lampnya Fog lamp pun juga sama Ini masih oke Agak ke tengah Untuk bagian grillnya Bagian grill masih cukup oke Cuma ada minus sedikit aja Jadi disini kayak ada Ngangkat gitu Terus agak ke sampingnya lagi Ini untuk bagian headlamp Di sebelah kiri Kalau untuk bagian sebelah kiri Juga masih sama Sama yang di sebelah kanan Kualitasnya cukup bening Walaupun gak sebening yang baru Di bawah juga ada fog lampnya Nah coba kita cek di bagian pampernya Oke untuk di bagian pampernya juga sama Dia masih mulus Gak ada minus Sekarang kita coba menyamping Gue mau coba lihat body di bagian kanan ya Oke Ini untuk body bagian kanan Kita coba lihat ya Untuk di bagian bannya sendiri Nah untuk bagian bannya sendiri Velgnya itu juga masih Original dari Toyota Dan untuk bannya masih cukup tebal Kuat masih cukup oke Nah sekarang kita coba cek di bagian body Agak ke belakangnya lagi Coba kita zoom Lebih bisa lihat secara detail Oke gue mau coba buka pintunya Nah untuk pintunya sendiri Dia udah otomatis Di sebelah kanannya udah otomatis Gue coba tutup lagi ya Oke sip Agak ke belakang lagi Nah disini kalian juga bisa lihat lagi Untuk di bagian bannya belakangnya Tutup sama masih originel Dan untuk ketebalan bannya juga masih cukup bagus Kelak pun juga masih mulus banget Oke Sekarang kita coba lihat di bagian belakangnya Ini untuk penampakan di bagian belakangnya Unit masih ada yang belum alphardnya Terus coba kita cek di bagian lampunya Nah ini untuk di bagian lampunya sendiri Di sebelah kanan Dia masih oke banget Ini masih bening banget Masih keliatan kayak baru Dan dia gak ada retak Ataupun yang pecahnya gitu Gak ada Oke ini bodi di sebelakangnya Lampu bagian sini juga sama Masih aman Nah yang paling penting Kita cek di bagian pemper Nah untuk bagian pemper sendiri pun masih oke Dia gak ada bekas tabrak Jadi gak ada penyok atau lecet kayak gitu Beralih lagi ke bodi bagian sebelah kiri Ini penampakan dari belakangnya untuk bagian sebelah kiri Oke coba kita cek di bagian ban belakangnya Oke ini bandang masih sama sama bandang sebelumnya Nah paling kalau untuk dari cat nih Kelata minusnya disini aja sih Dia kayak udah keangkat gitu Ini bodinya overall dari tadi gue masih mulus-mulus aja Belum ada yang penyok atau Lah ini disini nih Ada bagian goresan dikit di bagian catnya disini Mungkin ini nanti bisa dirapain dulu kali ya sebelum keluar Gue mau coba buka lagi Nah untuk di bagian kiri juga Pintu kirinya itu juga otomatis Dia sudah otomatis Oke kita tutup lagi Sip Sekarang kita coba ke depan lagi Stop dulu sebelum ke depan Kita cek ban yang sebelah sini Nah untuk ban yang sebelah sini juga sama Masih original dan velgnya juga masih oke banget Gak ada yang penyok Oke untuk review di bagian eksternya udah selesai Sekarang gue mau coba buka kap mesinnya ya Oke sekarang ini untuk di bagian kap mesinnya sendiri udah kebuka Gue mau ngasih liat ke kalian Untuk di bagian mesinnya Sekarang kita coba ngedeket ya Nah ini untuk di bagian mesinnya sendiri Ini mesinnya udah gue nyalahin Kalian bisa liat sendiri untuk rapihan mesinnya Ini untuk kakinya Dan untuk bagian mesinnya sendiri kalian bisa liat sendiri disini masih kering Yang ada yang bocor Dan untuk suaranya ini masih cukup halus kalau menurut gue Tapi seperti biasa gue mau ngingetin lagi karena gue gak ngerti mesin kalian Gue anjurin buat selalu bawa mekanik kesini Dan kalian lebih yakin lagi Atau nanti kalian bisa bisa tolong sama mekanik yang ada disini Oke si bagian mesin udah selesai Sekarang kita masuk ke bagian interior ya Yuk ikutin terus Oke sekarang gue mau nge-review di bagian interiornya dulu Kita mulai dari bagian sini ya Untuk di bagian sebelah kiri yang sendiri Ini untuk yang paling penting sih joknya Joknya masih rapi banget Sumpah ini masih rapi banget Masih bagus banget Terbungkus rapi dan bersih Gak ada noda Jadi untuk dalamnya ini dia lebih domian dengan warna krem Terus coba kita pakai safety beltnya Kita coba fungsiin ya Oke ini untuk safety beltnya Sip Dia masih berfungsi Kita kena lagi Oke masih gampang dibukanya Coba kita cek di bagian pintu sebelah kirinya Ini untuk bagian pintu sebelah kirinya Seperti biasa ada power window nya Dan agak kesini sedikit Ini ada bagian AC Dan seperti biasa Disini ada airbag nya Nah disini sih yang menurutku yang bikin lebih mewah tuh Karena disini ada aksen kayak Coklat kayak gini Terus gue mau coba buka lacinya Oke ini untuk lacinya sendiri Masih bagus banget Masih rapi banget Tepuk lagi Agak ketengah sedikit Nah ini kalau agak ketengah sedikit Seperti biasa Gak jauh pasti audio dan AC Ini untuk lacinya sendiri Masih cukup dingin Dingin banget menurut gue Gue mau coba nyalain untuk audionya ya Sip Ini untuk audionya Potongan power Sip Coba kita ganti Ganti Volume agak gedein ya Oke ini untuk audionya sendiri Masih berfungsi Nah ini kayak Untuk pengaturan di volumenya Agak errosi Jadi kayak dia Kalau gue gedein dia Nanti menangkut kecil Terus nanti kadang-kadang Lebih kegede gitu Sekarang kayaknya Lebih baik gue matiin aja Tapi ini audionya masih berfungsi Kok hanya errosi bagian Volume aja Terus agak kebawah sedikit Ini ada pengaturan AC Seperti biasa Kalian bisa ngatur temperatur AC nya Di sini Kayak masih berfungsi Semuanya Oke Ini kalau kalian mau besarin Atau kecilin Ini mau kecilin Ini gue besarin Nah Untuk transmisinya sendiri Dia itu sudah Metik Jadi Aman Dan Gak pegel ya Kalau lagi ada macet Tapi untuk di Jakarta Kita buka lagi Sebelah sini Oh untuk yang sebelah sininya Dia Oh bisa kebuka Ini adalah AC Dia nanti kalian bisa Naruh coin-coin di sini Coin ini dia gunain Buat naruh-naruh stroke Itu Tutup lagi Terus agak kebawah sedikit Di sini ada Untuk buat kalian ngecharger Nanti kalian bisa pasang Lektor di sini Nah dan di bawah ada laci lagi Terus Kita Agak geser lagi Ke sini Untuk di bagian sini sendiri Tengah-tengah ini Dia ada Bagian untuk naruh Kayak Bottle minum gitu Ini juga bisa ditutup Jadi kalau kalian mau tutup Tinggal kalian pencet depannya Dan ketutup Kalau kalian mau Gunain buat naruh Buat minum Kalau kalian tarik aja ke atas Tuh Terus di sini ada laci lagi Nah untuk laci yang ke tengah ini Cukup besar Lacinya Oke Siap Sekarang kita coba Mulai ke tengah lagi Kita ke depan lagi Kita fokus ke depan Di sini gue mau ngebahas Untuk di bagian speedometer Dan di bagian Setirnya Ini untuk di bagian speedometernya dulu Seperti biasa Yang paling penting Pasti dari kalian Penasaran sama kilometernya Untuk kilometernya sendiri Di sini cukup besar Dia kilometernya Sampai 375 ribu sekian Ini sudah hampir 376 ribu Masih cukup besar banget loh Oke Dan kalau untuk di bagian setirnya sendiri Masih cukup mulus Tidak ada bompalan Kita masih ada airbagnya Kita coba nyalain ke laksannya Sip Fungsi Terus agak ke samping lagi sedikit Seperti biasa Di sini untuk sentraloknya Di sini start engine-nya Ini kita coba Fungsiin power window-nya ya Nah ini power window-nya masih berfungsi Sip Kita coba untuk ke sebelah sana Masih berfungsi juga Kita tutup lagi ya Oke gue udah selesai Untuk nge-review di bagian depannya Nanti gue bakal pindah ke bagian belakangnya Nanti gue bakal ngasih ke kalian Untuk interior di bagian belakangnya Tetap stay tune ya Oke sekarang gue udah duduk di bagian belakangnya Ini gue mau ngasih ke kalian Untuk di bagian interior bagian belakang Ini kalian bisa lihat sendiri Cukup nyaman banget Untuk di bagian joknya Dan joknya juga masih rapi banget Biar gak ada robek Dan gak ada noda Kalian lihat sendiri Nah untuk tingkat kenyamanannya Benar-benar nyaman banget sih Kalau menurut gue Kayak haspelnya dari sini aja nih Kalian bisa naik turunin di sini Jadi kalian bisa selonjoran Terus kalau kalian mau turunin Tinggal angkat tuasnya Dia bakal turun rapat kayak gini Oke Nah terus di sini juga sama Di sini ada untuk kalian Naruh botol minum Di sini kayak ada meja kecilnya gitu sih Terus di bagian sini Masih rapi banget Coba kalian agak ke sini Di kalian misalnya sendiri Untuk di bagian pintunya sendiri Ini masih rapi banget Di sini nanti kalian ada tempat Buat naruh botol minum di sebelah sini Di sini kalian bisa gunain Buat naruh kayak buku-buku Terus gue mau coba Buka jendelanya ya Nah Untuk jendelanya masih aktif Masih berfungsi Par window-nya masih main Nah dan untuk di bagian sebelah sininya nih Kalian bisa lihat sendiri Kalian nanti di sini bisa Buat naruh Buku-buku juga Terus di sini ada gantungannya juga Nah dan lebih pentingnya lagi Di sini Udah ada pengaturan AC Untuk di bagian belakang Kayak misalnya di sini Kalian mau besarin temperatur Dan naikin Form AC-nya Ini AC belakangnya masih aktif Terus juga Lampunya juga masih aktif Untuk di bagian belakang Bagian sana juga sama Ini AC-nya cuma gue tutup aja Ini tinggal kalian buka aja Terus lampunya juga masih nyala Nah Dan untuk kalian Kalau misalnya mau buka Pintunya secara otomatis ini Kayak tadi Tadi kan gue dari depan Gue buka otomatis Dari sini juga bisa Dari dalam Itu tinggal kalian klik Tombol yang ada depan situ aja Gue coba Pencet tombolnya Ini gue buka di bagian sebelah kiri Nah ini dikebuka otomatis Kalau kalian mau itu juga sama Tinggal kalian tutup aja Pencet lagi di sini Pencet lagi buat tutup Secara otomatis Dia bakal ketutup Oke Nah yang sebelah kanan juga sama Gue mau coba buka Nah ini kan kalian bisa lihat sendiri Dia bisa kebuka sendiri Coba pencet lagi Gue tutup Oke untuk keretika pintunya Masih aktif semua Dan disini belum ada sunroofnya Jadi untuk apart yang ada di blubber ini Dia belum ada sunroofnya Tuh Tapi untuk bagian pelafon atas ini Ini masih cukup rapi banget Masih bersih banget Kalian bisa lihat sendiri Bagi bagian belakang masih rapi Terus gue mau kasih lihat kalian Untuk di bagian jok belakang Masih sama Untuk bagian jok belakang Hanya ada dua seat kayak gini Kanan kiri Dan joknya pun juga masih rapi banget Oke gue rasa gue udah cukup Buat nge-review di bagian Apart interiornya Gue udah ngasih lihat ke kalian Semuanya udah kasih lihat Dari bagian interior depannya Terus ada ke bagian yang tengahnya Terus ke belakangnya Gue udah coba nyalain eritikal-eritikalnya Mulai dari pintunya Audionya juga udah gue nyalain Yang kilometernya udah gue kasih tau Info ke kalian So Jangan kemana-mana Tetep ikuti gue terus ya Oke sekarang gue udah selesai Buat nge-review unit Apart tahun 2014 X Bluebird nya Nanti gue bakal nge-review juga Untuk Alphard X Express nya Nanti gue bakal ngebahas yang sama Mulai dari eksteriornya Ke interiornya Dan ke bagian mesinnya juga Bakal gue bahas Buat kalian semuanya Tapi tetep gue ingetin Kalian jangan lupa Kek tombol subscribe Like and comment So See it Good Hey Balik lagi sama gue Sekarang gue sama tim 69 project Udah nyampe di full express Gue tadi udah ngelakuin perjalanan Dari Bluebird sampai kesini Dan tadi gue disana Udah nge-review mobil Alphard nya Dan disini gue bakal nge-review juga Mobil Alphard nya di belakang gue Nanti gue bakal ngasih tau ke kalian Perbedaannya kayak gimana Plus minusnya juga kayak gimana Gue bakal nge-review juga Mulai dari eksteriornya Interiornya Sampai ke bagian mesinnya Gue bakal review So sebelum gue mulai Jangan lupa kalian klik tombol subscribe Like and comment Oke ini sekarang gue udah ada di samping unitnya Gue mau mulai nge-review Tapi gue mau mulai nge-reviewnya dari bagian eksteriornya dulu Gue bakal ngasih kalian keliling-keliling di bagian eksteriornya ini Lalu dari bagian depan Samping-samping belakang Oke sekarang gue udah ada di depan unitnya Gue mau mulai nge-review dari bagian eksteriornya dulu Ini gue mau mulai dari bagian depannya dulu Yuk kita agak majuan Nah Seperti biasa gue mau informasi lagi ke kalian Kalau untuk unit yang ada di ekspres Jadi mereka itu jual bener-bener masih orisinil Bawaan dari unitnya tersebut Jadi belum ada yang di otak-atik Kayak misal mulai dari catnya Sampai spepas-spepas itu belum ada yang di otak-atik Nah ini kalian bisa lihat sendiri Mulai dari catnya kalian bisa nilai sendiri Kayak gimana keadaannya Karena emang bener-bener masih bawaannya Belum di cat ulang Oke gue mau mulai dari bagian headlamp sebelah kanan Nah untuk di bagian headlampnya sendiri Kalian bisa lihat ini cukup masih bening banget sih Kalau menurut gue masih bagus banget Karena disini belum ada yang pecah Belum ada yang retak Dan di bagian dalamnya juga masih mulus Belum ada yang kekelat gitu Saya kan kalau keliatnya jadi kayak agak hitam-hitam gitu kan Tapi ini masih oke Terus agak ke bawah Foclampnya juga masih bagus Terus untuk bagian grillnya Coba kita lihat secara detail Masih rapi Untuk bagian sebelah sininya Terus ke bawah lagi Oke ini untuk di bagian grill depannya Masih rapi banget Terus agak ke sebelah sini lagi Ini untuk headlamp sebelah kirinya Gue mau ngasih lihat ke kalian Bagian headlamp juga sama Sama yang di bagian sebelah kanan Jadi ini kiri dan kanan itu masih sama Dia sama-sama masih bersih banget Ini masih benar-benar bening Gak ada yang retak juga Dan gak ada yang pecah Agak ke bawah Ini masih ada Foclampnya Masih lengkap Terus gue mau ngasih lihat kalian Untuk di bagian pemper-pempernya Nah untuk di bagian pempernya sendiri Dia ada minus Yaitu dia ada lecet-lecetnya Ini gue mau ngasih lihat ke kalian Nah ini masih bisa kalian Nanti kalian rapi lagi Karena lecetnya juga gak terlalu parah sih Dia hanya lecet yang gak pencok ke dalam gitu Sip Oke Ini bagian pemper Depan Grill Sama headlampnya Gue kasih lihat ke kalian semua Sekarang kita coba Agak ke samping Nah Ini untuk di bagian sampingnya Secara keseluruhan Gue mau coba agak ngedeket Ke unitnya Nah Ini untuk di bagian bannya sendiri Untuk di bagian bannya sendiri Di bagian velgnya masih original Dia masih oke velgnya Cuman ada kayak lecet-lecet sedikit aja Tapi kalau untuk bagian ban Ini gue saranin kalian harus ganti ban sih Karena disini juga bannya udah bocor Oke Kita lihat secara detail lagi ya Untuk di bagian bodinya Sip Kita coba agak ngedeket Gue mau coba buka pintunya Nah Erotical pintunya sendiri pun Masih berfungsi Ini bagian interiornya Nanti gue bakal nge-review juga Gue coba tutup lagi Oke Ini untuk di bagian sininya Ini masih oke semua Erotical pintunya juga masih nyala Coba gue mau ngasih lihat Ke bagian bannya Nah Ini untuk di bagian ban belakang Sebelah kanannya Ini untuk pelaknya juga masih oke Malah lebih oke yang di belakang sini Karena dia gak ada lecetnya Dan untuk Bannya sendiri Jadi dia gak bocor Cuman tetep saran gue Kalian harus ganti ban sebelum kalian keluar dari Express ini Oke sekarang Kita beralih ke belakangnya Nah Ini untuk keseluruhan di bagian belakangnya Gue mau ngasih lihat ke kalian Sekarang kita coba agak maju Ini untuk di bagian lampu belakangnya Lampu belakangnya sendiri pun Gak kalah rapi sama yang ada di depan Yang di depan tadi kan masih bening banget Nah ini juga sama Dia masih bening dan gak ada lecet Dan gak ada yang pecah juga Sebelah sini juga sama Gak kalah bagus Ini masih rapi banget Emblem all partnya pun juga masih ada Gak ada yang terlepas Coba kita cek di bagian bimpernya Nah untuk di bagian bimpernya sendiri Kalian udah lihat ya kan Disini dia gak ada yang namanya penyok ke dalam Dan dia masih rapi banget Ini sekarang gue ada di bagian sebelah kiri unitnya Ini gue kasih lihat kalian secara keseluruhan Oke Yuk kita coba gak deket secara detail Nah ini untuk kondisi ban bagian belakang Yang ada di sebelah kiri Peloknya juga masih oke Ban ini pun juga gak bocor Tapi tetep Sekali lagi saran gue kalian harus ganti ban Nah untuk unitnya sendiri Dia sudah pakai kaca film Dari 3M Jadi enak Udah gak kayak aquarium Udah gelap Jadi nyaman banget untuk di dalamnya pasti Terus gue mau coba buka pintu yang sebelah sini Nah pintunya masih aktif Masih jalan sendiri Masih bisa kebuka sendiri otomatis Eritical berarti masih oke Coba tutup lagi Oke agak ke depan lagi Nah ini untuk di bagian depannya Udah gak ke depan Gue masih mau bahas Untuk bagian velgnya Ini velg yang bagian terakhirnya Kalau bisa nyala sendiri kan Velgnya masih oke banget Nah sekarang coba kita lihat Agak ke depan lagi Nah oke Gue tadi udah gak kasih lihat ke kalian Gue udah coba kelilingin mobilnya Gue udah kasih lihat kalian Untuk bagian eksteriornya Udah gue review semua Di bagian eksterior Sekarang gue mau lihat Di bagian mesinnya Jadi stay tune terus Gue buka dulu ya Cupnya Oke ini gue udah buka Cup mesinnya Sekarang gue mau kasih lihat ke kalian Untuk di bagian mesinnya Nah ini untuk bagian mesinnya sendiri Gue mau kasih lihat ke kalian Untuk secara keseluruhan Nah untuk di bagian mesinnya sendiri Ini cukup rapi Dia gak ada yang bocor Gak ada yang basah di dalamnya Cuma emang cukup kotor banget Di dalamnya ini di mesinnya Nanti kalian bisa bersihin sendiri aja Untuk suara juga masih cukup halus Gak terlalu kasar banget Walaupun ada kasarnya Sekali lagi gue ingetin Karena gue gak terlalu ngerti mesin Saran gue kalian tetep bawa mekanik kesini Atau nanti kalian bisa bantu Sama mekanik yang ada disini Oke bagian mesinnya udah gue kasih lihat ke kalian Sekarang gue mau coba masuk ke dalamnya Biar kalian bisa lihat Interiornya kayak gimana Stay tune Oke sekarang gue udah duduk Di dalam unit Alphard X Expressnya sendiri Gue mau kasih lihat ke kalian Untuk di bagian interiornya Kita mulai dari sebelah sana dulu ya Yuk agar kesana Untuk di bagian sebelah kirinya Masih sama Dia didominasi dengan warna krem Dan ada varian warna aksen-aksen hitamnya Dan di bagian situ ada power windownya Coba kita fungsiin ya Masih berfungsi atau enggak Oke masih berfungsi Kita tutup lagi Sekarang coba kita agak ke depan lagi Nah ini untuk di bagian dashboard depannya Di sebelah kirinya Dia ada aksen disininya Kayak warna coklat gitu Jadi lebih kelihatan mewah banget Elegan banget Oke Dan di bawahnya lagi disini Ada laci Laci nya masih berfungsi Masih gampang dibuka Tutup lagi Nah di bagian sana Dia ada airbagnya Jadi kalau misalnya untuk di Alphard itu Ada airbag di bagian sebelah sini Dan ada lagi di sebelah sananya Nah disitu ada bagian airbagnya Oke agak turun lagi yuk Kita akan pengah sedikit Oke sekarang kita ada di bagian pengahnya Ini untuk di bagian pengahnya Seperti biasa Pasti ada AC dan ada audio Untuk AC nya sendiri pun Ini gue udah aktifin Dan dia masih oke Masih dingin Ini temperaturnya bisa kita atur disini Kayak gitu Oke Masih berfungsi Ini masih dingin banget Masih cukup dingin lah Terus ini di bagian audionya Coba gue mau operasionalin Audionya gue nyalain dulu Terus ke radio Udah touchscreen Coba kita Nah Kita cari siang dalam Sekarang kita denger ya Oke Ini untuk suaranya Gue mau coba besarin Speakernya masih oke Ini gue kecilin lagi Speakernya masih oke banget Nah agak ke bawah lagi Nah disini Kalian ada tempat Pengaturan AC nya Yang tadi gue bilang Oke Terus agak ke bawah lagi Biasa Jadi kalau untuk apa sendiri Dia sudah metik Dan disini ada laci Gue cuma buka Sip Disini ada laci Ini bisa kalian Fungsinya buat naruh koin-koinan Tutup lagi Agak ke bawah sedikit Nah disini Jadi kalian Kalau misalnya Mau ngecharger Bisa disini nih Jadi Ada lecternya disini Terus ada laci lagi Di bagian sebelah sini Jadi tutup Agak turun lagi Jadi disini tuh Ada tempat Buat nanti Karena bisa naruh minum Ini tinggal kalian tarik ini aja Oke Tempat buat naruh minum Dan disini ada laci lagi Oke Yang laci di sebelah sini Lumayan besar Besar banget Menurut gue Oke Yuk Kita ke depan lagi Nah Sekarang kita coba Agak ke kanan lagi Gue mau ngasih ke kalian Untuk di bagian speedometer Dan di bagian setir pengemudinya Ini untuk di bagian Kilometernya Di speedometernya Ini yang biasanya Kalian punya tanya-tanya nih Untuk kilometernya sendiri Dia masih di angka 145 ribu Masih terbilang cukup rendah Untuk taksi operasional Oke Nah Untuk di bagian setirnya sendiri Kalian masih bisa lihat Hmm Ini masih mulus banget Masih secara detail Gak ada gompalan-gompalan Gak ada gompalan-gompalan di bagian setirnya Oke Nah disini juga kalian bisa operasionalin Untuk Gue sarin volume audio Dan ganti audio Nah disini Seperti biasa Ada tempat AC nya lagi Dan disini Ada start engine nya Dan untuk di bagian sini Ada untuk central nya semua Mulai dari Power window Terus untuk Sepion nya Dan untuk central lock Di bagian pintunya Gue saya mau coba Power window nya Oke power window nya masih aktif Dan tadi gue cepat kelewatan Untuk ngasih tau kalian Kalau disini ada airbags nya Dan Masih nyala loh Untuk laksonya Dan ada airbags nya lagi Untuk disebelah sini Jadi untuk safety nya masih aman banget Kalian gak usah khawatir lagi Sekarang gue mau ngasih kalian Untuk di bagian electrical nya Ini jadi disini Dia ada sunroof nya Nanti gue bakal coba operasionalin ya Nah Ini sekarang gue mau coba Mulai untuk Cobain artikel yang ada disini Tombol-tombol yang ada disini Ini ada tombol lampu-lampunya Lampunya masih aktif Oke Terus ini gue mau coba Buat operasionalin Di bagian artikel sini Ini bisa buat Buka pintu yang di belakang Kanan kiri Dan ini untuk buka Sandroof yang ada di belakang Gue coba mulai Untuk di bagian pintu sebelah kanan dulu ya Sekarang gue mau coba buka Gue pencet dulu Nah Dia masih berfungsi Artikel yang dengan baik Untuk pintu sebelah kanan Sekarang gue coba tutup lagi ya Dan masih bisa ketutup juga Dari depan Tinggal gue pencet aja Tama artikel di depan Sekarang gue mau coba Di pintu sisi sebelah kiri Nah untuk di pintu sebelah kiri Sekarang gue mau coba Buka pintunya Artikel masih berfungsi Untuk buka Sekarang gue mau coba tutup Oke Masih bisa ketutup semuanya Masih aman Oke Tadi gue udah ngasih ke kalian Untuk yang di bagian artikel Pintu kanan kirinya Ternyata untuk yang di express Yang di bluebird tuh sama Sama-sama berfungsi Untuk electrical sliding doornya itu Jadi gak ada perbedaan Di bagian pintunya Tetap sama Dan nanti ada perbedaannya lagi Jadi kalau untuk Di express itu Unit apartnya Dia sudah ada sunroofnya Itu gue bakal kasih ke kalian Kita coba lihat Nah ini untuk sunroof yang di bagian pertama Dia ada sunroof di bagian depan Kan gue mau coba buka Tinggal kalian tarik ke belakang Terus untuk bagian keduanya Tinggal kalian pencet Tombol yang ada disini Nih Kalian klik Terus kalian tangan Kalian dorong Jadi dia udah kebuka Terus untuk tutupnya juga sama Kalian tinggal pencet lagi Terus kalian tarik ke bawah Oke Udah ketutup Tinggal ditarik kayak gini Nah Untuk Di bagian yang keduanya Dia ada sunroof lagi Di bagian tengah Ini bisa gue buka pakai ini Tinggal pencet di bagian sininya aja Gue coba buka ya Untuk eroticalnya Dari bagian depan Nah Untuk erotical sunroofnya sendiri Dia masih berfungsi Masih bagus Masih main Masih oke Dia udah kebuka Sekarang gue mau coba tutup lagi ya Oke Tinggal ditarik lagi Untuk set keduanya Nah Kalian udah lihat sendiri kan Perbedaannya Yang ada di express Dan ada di bluebird Nah Jadi kalau untuk yang di express itu Dia udah ada Bagian sunroofnya Tapi kalau yang di blue itu belum ada Dan Plus minusnya lagi Untuk di kilometer Jauh lebih rendah Yang ada di express Nanti gue mau ngasih lagi ya Untuk di bagian belakangnya Kayak gimana Ikutin terus Nah Ini untuk interior Di bagian belakangnya Gue mau ngasih kalian sendiri Untuk di express sendiri Dia sama Sama-sama dengan yang ada di bluebird Untuk warna di dalamnya itu Warnanya krem Dominan warna krem Nah Untuk di bagian bangkunya sendiri pun Masih rapi Dia masih ada Bagian di palanya itu Ada bagian nama Tiara expressnya Masih sama Terdiri dari 3 seat Dan overall Masih oke semua Masih bersih Masih ada AC AC masih berfungsi Lampu juga Tadi gue udah coba Masih berfungsi Oke Ini gue udah kasih Sekelilingnya Bagian interior Udah gue kasih Lihat ke kalian Segitu aja dulu Buat bagian di interiornya So Stay tuned Nah sekarang gue udah selesai Untuk review unit Alphard X bluebird Dan X expressnya Kalian juga udah bisa Lihat sendiri Perbedaannya Dan plus minusnya Jadi terserah kalian Kalian mau milih yang mana Mau yang ada di express Atau mau yang ada di bluebird Itu pilihan kalian Jadi gue udah selesai Untuk kali ini Dan gue mau wakili Dari 6-9 project Untuk ngucapin Selamat menjalankan Dibadah puasa Minal air di malpah izin See you Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe Ocak dari sekarang Oke, ikutin gue terus Stay tuned Nah, sekarang gue udah diri di depan unitnya sendiri Ini di belakang gue ada unit C200 tahun 2014 Ini yang sportnya Gue mau ngasih ke kalian untuk bagian eksteriornya secara detail Oke, gue bakal ngasih secara detail buat kalian Untuk bagian eksteriornya sendiri Ini untuk di bagian depannya, kalian bisa lihat sendiri Kalau untuk pembelian unit yang ada di express Dia masih penggunaan plat kuning Belum berubah jadi plat hitam Terus, jadi kalau untuk di express itu sendiri Dia ngejual mobil itu ala kadarnya Jadi untuk keadaan catnya kalian bisa lihat sendiri Ini sih kayaknya berdebu juga Tinggal kalian poles aja Tapi disini gak ada lecet Coba gue kasih lihat ya Oke, untuk up mesin masih mulus Gak ada lecet Terus sekarang gue mau kasih lihat kalian Untuk di bagian grill ya Nah, untuk bagian grillnya masih oke banget Gue mau coba beralih untuk kecek ke bagian headlamp-headlamp ya Nah, ini untuk bagian headlamp sebelah kiri Untuk nikahnya sendiri Gak terlalu bening Tapi masih cukup oke Agak ke bawah sedikit Di bagian bumper Nah, untuk dicet bagian bumper sendiri Disini ada minus Dia ada lecet sedikit Oke Sekarang kita coba cek Di bagian sebelah kanan ya Oke, sorry ini gue sekarang Udah ada di bagian headlamp sebelah kanan Oke, masih sama untuk headlampnya Untuk kualitas di bagian mikanya Masih cukup oke Walaupun gak terlalu terang Atau gak terlalu bening Dan kalau untuk di bagian bumper sebelah sini Emah lebih aman Dia gak ada lecet berlari ke bagian bodi sebelah kanannya gua mau mulai dari bagian bannya sendiri dulu untuk di bagian ban sendiri koses kayak gini ini velgnya masih bawaan nggak ada yang diubah sini udah ada agak lecet Nah biasanya kalau untuk pembelian unit yang ada di sini kalian dianjurkan untuk membawa beli ban baru sendiri sih sebelum dibawa untuk keluar Hai Oke Nah di sini untuk di bagian bodi sebelah sini gua nemuin ada sedikit minusnya dia udah lecet-lecet kecil kayak gini sedikit sih ya nggak terlalu besar Oke nggak mundur-mundur-mundur gue mau ngasih lihat keseluruhannya yuk kita cek di bagian bodi-bodinya untuk di bagian sepion masih aman ya nggak ada bakas lecet nah ini untuk bagian bodinya overall di bagian bodi ini udah nggak ada lecet nggak ada bakas tabrak sama sekali velg pun masih sama masih ada minus sedikit dia sudah ada gompalan di sebelah sini kalau ban seperti tadi gua bilang kalian lebih baik beli ban dulu yang baru di luar sekarang kita coba cek ke bagian bodi belakang ini buat bodi di bagian belakang plat masih kuning emblem c200nya masih ada emblem versinya masih ada nggak ada yang ngilang ada yang kurang oke headlamp belakang masih terlihat rapi mulus gua zoom coba lebih detail lagi lebih bening di bagian belakang untuk lampunya lebih bening jauh nah untuk di bagian mempernya gue mau ngasih lihat secara t lagi ya nah disini gua nemuin kayak ada kekurangan sedikit disini ada lecet bopakan gitu terus yuk kita pindah lagi ke bagian samping nah ini untuk di bagian kaca film sendiri dia sudah pakai kaca film dari 3m kadarnya nggak yang terlalu gelap yuk kita ke bawah dikit lagi sisa mak nah ini gua mau ngasih ke kalian jadi dia ada minus lagi di bodi sebelah kiri di bagian depannya yuk kita coba lihat secara detail lebih dekat nah jadi ternyata untuk di bodi sebagian sebelah kiri sini dia banyak cat yang udah ngelotok kayak gini gua nggak tahu ini bekas tabrak atau gimana tapi yang pasti ini kita semuanya nggak ngelotok jadi untuk unit ini PRnya harus kecet tulang sih oke balik ke depan lagi oke gua udah ngasih lihat ke kalian untuk bagian ekstriornya nanti gua mau ngasih lihat kalian untuk bagian mesinnya baru kita pindah ke bagian interiarnya stay tune oke ini gua udah coba buka di bagian kap mesinnya gua mau ngasih lihat ke kalian untuk di bagian mesinnya ini kalian bisa lihat sendiri kalian juga bisa dengar sendiri bunyinya untuk rapihannya mesin masih cukup rapi hanya mesin agak kotor aja disini dan kondisi mesin sendiri pun masih cukup kering dia nggak ada bocor kering banget coba kita cek di bagian kap mesinnya nah ini untuk bagian kap mesinnya ya nah untuk di bagian kap mesinnya di bagian depan ini aman dia nggak ada bekas agak bopeng-bopeng atau agak ada yang condol ke dalam kayak bekas tabrak itu nggak ada aman ini bagian mesinnya tapi tetep karena gua nggak terlalu ngerti mesin kalian gua saranin buat bawa mekanik kesini jadi kalian lebih puas lagi untuk ngecek mesinnya oke bagian mesin udah selesai gua kasih lihat sekarang gua mau ngasih lihat ke kalian untuk bagian interiornya oke sekarang gua udah duduk di dalam unitnya sendiri jadi tadi gua udah coba buat muter-muter sekeliling sini gua mau ngerasain kan tadi kenyamanannya untuk bagian di pengemudinya untuk kenyamanannya cukup nyaman dan di bawahnya cukup enak terus sekarang gua mau ngasih lihat ke kalian untuk bagian interiornya kita mulai dari bagian interior depannya dulu ini masuk nah untuk bagian interiornya sendiri pertama dari sisi sebelah kiri disini seperti biasa ada aslinya di sebelah sini oke nah gua coba nyalahin ini aslinya masih cukup dingin masih berfungsi terus agak kesampingan sedikit kalian bisa lihat disini ada airbagnya dan disini ada variasi warnanya sendiri dia ada warna silvernya jadi coklat tua silver ke coklat muda terus di sebelah sini gua mau kasih lihat ada laci oke lampu laci yang disini masih nyala dan dalamnya pun masih bagus masih rapi masih berfungsi dengan baik ini coba agak ketengahan lagi oke ini disini ada audio dan disini dalam kondisi mati gua mau coba nyalahin audionya dulu audionya masih nyalah dan langsung kedengeran suara audionya tapi gua mau coba besarin ya buat lihat kualitas suaranya untuk kualitas suaranya sendiri masih oke banget masih ngebass banget terus agak kebawahnya lagi dari layar audio disini disini ada tempat AC nya untuk saat ini AC nya masih terbilang oke banget kalau menurut gua ini masih dingin jadi aman agak kebawahan lagi disini kalian bisa lihat banyak tombol-tombol jadi disini kalian bisa aktifkan bluetooth buat nanti kalian teleponan jadi gak usah khawatir kalau kalian ada telepon karena udah bisa langsung bluetooth kesini ini dia untuk operasional audio tadi kayak gua mau besarin suara gua tinggal kesini aja oke suaranya cukup ganti oke sekarang kita ganti ke bagian ganti channel nya ya oke nah kalau untuk ganti channel kalian tinggal pencet disini aja ini masih berfungsi semua oke agak kebawah teknologi terbaru aku kecilin dulu agak kebawah lagi nah untuk kebawahnya lagi seperti biasa disini pengaturan AC nya kalian mau nyalahin kayak gimana AC nya ukurannya mau dibesarin bisa lebih besar lebih besar kekurangan juga bisa oke terus agak kebawah lagi disini ada tempat untuk colokan rokoknya pencet ini oke masih berfungsi bisa ditutup bisa dibuka nah untuk transmisinya sendiri dia sudah metik triptonit nah agak kebawah lagi nah jadi disini ada bagian laci ini ada bagian laci bisa kalian buka untuk kalian taruh botol minum nah jadi buat kalian yang mau operasional tanpa ribet megang ke sebelah sini buat audio kalian bisa ganti dari sini ini gua coba ganti channelnya gua gede biar kalian bisa lihat kalau channelnya itu berubah pikiran-pikiran yang sangat bagus mulia ya oke nah kan jadi dang buat mogo yang bawaannya oke lanjut kebawah lagi karena merah men aku coba kacauin dulu nah disini ada laci laci ini laci nya masih bisa tinggal kalian pencet tombol di bagian sampingnya jadi di bagian sampingnya ada tombol kayak gini disini ini tombolnya di sebelah sini juga ada gua coba mau buka ya oke langsung kebuka nah disitu kayak ada colokan usb begitu gua juga gak tau ini colokan apa tapi kalau gak salah yang ini colokan usb kalian bisa naruh koin bisa naruh barang apapun disini gua coba tutup lagi ke depan lagi yuk oke sekarang kita coba cek untuk di bagian setir dan speedometer gua mau mulai dari bagian speedometernya dulu nah disini kalian bisa lihat sendiri untuk kilometernya dia masih di angka 57 ribuan masih cukup minim terus kita coba cek di bagian setir ya nah ini untuk di bagian setirnya setirnya belum ada yang diganti masih sama masih bawaan ini kalian bisa cek dia masih mulus banget oke setir masih mulus banget secara detail nah terus ini kalian juga bisa operasionalin untuk audio dari sini jadi kalau kalian mau ganti channel tinggal pencet ini aja oke nah ini kalian bisa ngatur ini dari sini juga oke gitu ya airbag nya masih ada gua mau coba bunyi klakson masih kedengeran nah untuk di sebelah sininya sendiri ini ada bagian asli lagi asli cukup dingin juga yang di sebelah sininya dalam tangan nah ini untuk di bagian pintu samping kanan atau di bagian pengemudi gua mau coba operasionalin satu-satu oke masih berfungsi kita coba ke yang satik satunya lagi oke masih berfungsi juga sip coba kita operasionalin sentralok ya coba cek mereka kunci buka ke kunci buka coba cek ke sebelah sananya jam kondisi kebuka gua mau coba kunci kunci buka lagi kunci lagi jadi masih aktif semua ya oke sekarang kita coba mulai ke belakang ya gua mulai ke belakang ini gua mau mulai dari bagian depan atas dulu nanti kita lihat ke bagian atas belakangnya baru kita coba lihat ke bagian bawah belakangnya untuk di bagian atas ini sendiri gua mau coba nyalain lampu-lampu baca ini dari sini dulu masih berfungsi gua coba matiin lagi terus ini ini masih berfungsi coba matiin lagi ini masih berfungsi juga juga terus kita coba cek di bagian atasnya di bagian platformnya untuk bagian platformnya sendiri masih cukup bersih hanya ada noda sedikit di bagian depan sini terus di bagian belakangnya cuma ada debu-debu dikit aja terus gua mau coba aktifin lampu di bagian belakangnya ini masih aktif agak kebawah kita coba cek ke bagian joknya nah untuk bagian joknya sendiri dia masih rapi banget masih bersih cukup bersih dan untuk dari segi safetynya safety belnya masih aktif semua masih lengkap oke belakangnya udah gua kasih lihat ke kalian nah gua udah kasih lihat ke kalian secara detail untuk bagian interiornya jadi menurut gua segitu aja untuk bagian interiornya tetap ikutin terus ya oke gua udah selesai buat nge-review mobil C200 Sport tahun 2014 yang punya Express gua udah ngasih lihat ke kalian secara detail dari bagian eksternya bagian mesinnya sampai ke interiornya dan gua udah coba keliling-liling sini buat ngerasain gimana sih kondisi mobilnya untuk kondisi mobil masih oke masih enak masih nyaman banget buat kalian yang mau coba bawa dan buat kesuruhannya kalian bisa nyalain sendiri dari video gua yang tadi dari bagian ekstrader interiornya so segitu aja video hari ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe like and comment see ya see ya terima kasih terima kasih